103 Pak ya sekarang Halaman 103 102 latihan keempat 102 latihan keempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah ini ni'mat tentunya besar dari Allah SWT Dan sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kembali pelajaran Dan insya Allah kita akan melanjutkan kita akan mulai pada halaman 102 Halaman 102 latihan yang keempat Sebelumnya kita ingatkan kembali Tentang pelajaran yang Pelajaran keberapa ini Pelajaran 18 ini Ada beberapa yang penting untuk diperhatikan di pelajaran 18 ini Di antaranya bahwa Di pelajaran 18 ini kita diajarkan kalimat ganda Atau musanna Ya dari satu Mufrod Kemudian kita Robah Menjadi makna ganda Atau musanna Dengan menambahkan alif dan nun Dengan menambahkan alif dan nun Nanti juga akan diajarkan tambahan ya dan nun Sama-sama ganda nanti Ya tapi disini Kita cuma diajarkan Dengan tambahan alif dan nun Alif dan nun Ya Kemudian insya Allah kita lanjut lagi ya Di At-Tamrin Robi Latihan yang keempat Pada halaman 102 102 Silahkan Pak Seber langsung di Jawab Jadi ini pertanyaannya Hawil Hawilil muptada'a Fi kullin Minal jumalil atiyati Ila musannan Jadi kita disuruh merubah Muptada Pada setiap Kalimat di bawah ini Kepada musanna Pada musanna Nah Konsekuensinya adalah Ketika Muptadanya Dari mufrod Dari Dari tunggal menjadi Musanna Menjadi Ganda Maka Otomatis Khobarnya juga harus Berubah Khobarnya juga harus berubah Sebagaimana kita ketahui untuk Jumlah Atau Bilangan pada Muktada'a Ini sama dengan Khobar Kalau khobarnya Misalnya Muktadanya Misalnya Mufrod Maka khobarnya juga Mufrod Karena dia musanna Khobarnya juga Musanna Demikian seterusnya ya Sekarang kita mulai Kita lihat dulu contohnya Hadha kitabun Ayo Sama-sama ya Hadha kitabun Hadhanya diganti menjadi Apa Musanna Ganda Hadhani kitabani Ayo Hadhani kitabani Lihat ya Merubah Muktada Menjadi Musanna Memberikan konsekuensi Khobarnya juga Jadi apa Musanna Tapi gampang ya Dengan menambahkan Alif dan nun Atau Ya Dan nun Tapi ya dan nunnya belum Baru alif dan nun saja Di pelajaran kita Ayo silahkan Pak Zubair Nomor satu Hadha Kolamun Sekarang dijadikan Musanna Hadhani kolamani Hadhani kolamani Masya Allah Ayo silahkan Pak Nomor dua Artinya apa ini tadi Pak Artinya apa tadi Ini polpen Jadi kalau yang Hadhani kolamani Ini dua polpen Nah gitu Jadi Untuk mengatakan dua polpen Jadi bukan dua polpennya saja Yang di Apa Yang digandakan Tapi Isim isyarohnya Kata tunjuknya juga Harus digandakan Nah Silahkan Pak Mis tarotun Mis tarotun Mis tarotun Mis tarotun Tani Hatani Mis tarotani Mis tarotani Mis tarotani Taip Hatani mis tarotani Jadi Hadhi menjadi hatani Ini untuk mu'annath Kalau hadha Menjadi Hadhani Gampang ya Jadi disini Hatani Hatani Asalnya dari mana Hadhi Ditambahkan Alif dan Nun Menjadi Hatani Kenapa Kenapa begitu Ya memang begitu Sudah aturannya Ini namanya Apa namanya Dia Simai Artinya Sesuai dengan apa yang kita dengar Dari orang-orang Arab Mengatakan seperti itu Maka kita juga mengatakan seperti itu Hadhi menjadi apa Hatani Taip Selanjutnya Hatani Ini bisa dipisah Tanya dengan Alif Tanya dengan Dipisahkan Terus menjadi apa Nanti beda Kalau misalnya Alifnya dengan Nunnya dipisah Ya Nanti menjadi hadhi Kembali lagi jadi hadhi Jadi rumusnya kan gini ya Kita lihat rumusnya Menghapusnya Nah hadhi Ya kan Ditambah Apa tadi Alif dan Nun Menjadi Hadhi ditambah Alif dan Nun kan Menjadi ha Ha Jadi nanti kalau misalnya Alif dan Nun dikurangi Berarti Ini Dikurangi ini Menjadinya Hadhi Oh ini Misalnya gini Gak bisa Karena ini satu kata Nanti bisa dipisah Kalau dia dua kata Misalnya Misalnya tau Baitun Baitun Jamilun Atau Al-Baytu Misalnya ya Al-Baytu Jamilun Nah ini kan berpisah Gak boleh disambung Jadi kalau dia satu kata Nyambung dia Nyambung Jadi Kalau dia satu kata Disambung terus Nanti kecuali pada Huruf yang tidak bisa Bersambung Huruf yang tidak bisa Disambung Baru dia terputus Tapi kalau dia masih bisa Tersambung Kita sambung terus Ya Kita sambung Terus Karena dia satu kata Contoh ini Contoh Contoh Istaufaro 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 Nah Ini Kenapa Tidak bersambung Karena alifnya Tidak bisa nyambung Kalau dia sambung Alifnya menjadi apa Menjadi lam dia kan Nah makanya diputus Jadi Selama dia satu kata Dan dia masih bisa Bersambung Kita sambung terus Nah seperti tadi Hatani Hatani Tak sama alif Bisa bersambung dia Makanya disambung Tidak boleh dipisah Tidak boleh dipisah Kalau misalnya ada yang terpisah Berarti Mungkin bukunya ada yang terhapus Bagian Kemisah tadi Ya Hah Jadi lam nanti Misalnya alifnya Nyambung dengan nun Jadi lam nanti Bentuknya Jadi tidak boleh nyambung dia Jadi alif Tidak bisa menyambung Tapi bisa disambung Jelas ya Tidak bisa menyambung Tapi bisa disambung Sambung Ayo Lanjut lagi Mistar Mistar Artinya apa Mistar Sama dengan bahasa Indonesia Mistar Ayo silahkan Lanjut lagi Mudah ya Jadi tambahkan Alif dan nun Lanjut lagi Nomor empat Ayo Nomor empat Jadi Hatani Talibatani Hadihi Talibun Ini Apa Hadihi Talibatun Ini seorang Mahasiswi Hatani Talibatani Ini dua orang Mahasiswi Ayo silahkan Al-Khamis Yang kelima Silahkan pak Hadha Hadha Rojilun Atau Ar-Rajilu Hadha Rojilu Mudarrisun Artinya apa ini Apa artinya Hadha Rojilu Mudarrisun Artinya Ini guru Ini guru Ayo Ini guru Laki-laki Secara makna Gak ada masalah sih Cuma Artinya apa Laki-laki ini Adalah Seorang guru Sama saja Ini guru Laki-laki Tapi Penterjauhannya Laki-laki ini Adalah Seorang guru Sekarang dijadikan Musana Digandakan Ayo Mudarrisani Terus Hadha Rojilu Mudarrisun Ya Kita lihat Kita hapus dulu ya Hadha Rojilu Ya Hadha Rojilu Mudarrisun Ya Sekarang kita lihat Sekarang Ini dirubah menjadi apa Musana Digandakan Menjadi Ha Zani Konsekuensinya Yang ditunya Menjadi apa Menjadi apa Ganda juga Menjadi Musana juga Menjadi Ar Ar Rojilani Nah Terus Khobarnya menjadi Menjadi Ya Mudarrisani Jadi Ini Mubtada Dan ini apa Ini Khobar Ya Itu Mubtada Dan Yang terakhir tadi Adalah Khobar Jadi sama Jadi Hadhani Menuntut Ar-Rajilu Menjadi Ganda juga Kemudian Khobar Nya juga Harus Ganda juga Harus Musana Ya Jadi semuanya Musana Semua Saya serahkan Sekarang lanjut lagi As-sadis Nomor 6 Hadhani Hadhani Talibu Minal Hindi Ya Hadhani Talibani Minal Hindi Minal Hindinya Hindinya Kenapa Enggak Dimusannakan Ayo Kenapa Enggak Dimusannakan Karena Enggak Perlu Jadi yang Yang kita Gandakan itu Cuma Pelajarnya Hadhani Talibu Mahasiswa ini Minal Hindi Dari India Jadi kita Gandakan Cuma Apanya Mahasiswanya Saja Menjadi Hadhani Talibani Minal Hindi Dua Mahasiswa Ini Dari India Jadi Enggak Perlu Indianya Digandakan Lagi Jadi Apa Nanti Dua Mahasiswa Ini Dari Dua India Misalnya Enggak Perlu Jadi Begitu Nanti Maknanya Jadi Yang digandakan Cuma Apanya Mahasiswanya Saja Sekarang Yang Yang ketujuh As-sabi Ayo Hadihis 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 Tidak ada Rok Tidak ada Roknya Saya Membaca Rok Pasti Tidak ada Roknya Ayo Tidak ada Hadihis Tidak ada Roknya Saya Rok Berarti Rader Rok Ada Ya Yang mana Oh yang di atas Yang di atas Nomor tujuh Nomor tujuh Oh nomor tujuh Iya Iya Ayo Hadihis 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 Saat Gini Semua Semua Isim Itu di Hukum Asalnya Dia Dommah Marfu Nanti Kalau misalnya Kita kasroh Nanti akan ada Pertanyaan Kenapa Dikasroh Kenapa Majurur Ya kan Jadi kita Kembalikan Ke hukum Asal Kecuali kita Tau Oh ini Ada huruf Jer Makanya kita Kasroh Ini kan Tidak ada Berarti Dikembalikan Ke asalnya Ayo Hadihis Saatuh Minalyabani Minalyabani Nah Terus Hadani Ha Tambahkan Alif danun Hadihi Hatani Saatani Saatani Minalyabani Aliyabani Kita lihat Disitu ada Alif dan nun Tapi disini Tidak menunjukkan Apa Ganda Cuma kebetulan Saja Dia double Yaban Diartikan satu Jepang Ya Satu Satu negara Hadihis Saatuh Minalyabani Nah gitu Menjadi apa tadi Hatani Saatani Minalyabani Baik Ayat Sekarang Yang ke delapan Hadihi Sayyaratu Hadihi Sayyaratu Ada apa Yang disitu Huruf apa Sebelum Mudir Hadihi Sayyaratu Ada Sebelum Mudir Ada apa Huruf apa Lam Berarti Dibaca Dibaca Siapa itu Lam Itu artinya Milik Berarti Lil Lil Mudir Hadihi Sayyaratu Lil Mudiri Taip Sekarang dijadikan Musana Digandakan Ayo Hadani Ayo Hadihi Pakai apa Kalau Hadani Itu untuk Hadha Kalau Hadihi Ha Ayo Kalau nanti Kalau bapak misalnya pakai Hadani Berarti Hadha Mufrutnya Hadha Ini mufrutnya Hadihi Berarti Musananya Sama yang di atas Tadi Hadhani Bagus Hadhani Hadhani Lil Mudiri Hadhani Sayyaratani Lil Mudiri Taip Dua mobil ini Milik Kepala sekolah Masya Allah Ya Sekarang nomor 9 Ayo Atas ya Nomor 9 Liman Hadhal Miftahu Terus Dimusana kan Liman Hadhani Liman Hadhani Miftahani Baik Liman Hadhani Miftahani Sekarang Yang 10 Liman Hadhi Mil Akadu Milik siapa Sendok ini Liman Hatanil Mil Akadani Nah Sekarang yang kelima At-tamrinul Khamis Latihan yang kelima Ikro Maman Ikro Al-Kalimati Al-Kalimati Maman Al-Kalimati Kata-kata Kata-kata Al-Atiyata Berikut ini Atau di bawah ini Waktubaha Waktubaha Dan Tulislah Ma'a Apa Ma'a Disertai Disertai Dengan Ma'a Disertai Dengan Dopti Menentukan Awakhiriha Harokat Terakhirnya Jadi Bacalah Kata-kata Berikut ini Dan Tulislah Disertai Dengan Menentukan Atau Memastikan Ya Bisa juga Menetapkan Harokat Harokat Akhirnya Ya Tetap Dibaca Dengan Menetapkan Dibaca Dengan Harokat Akhir Karena Kenapa Ini disebutkan Seperti ini Karena Kalau orang Berbicara Itu biasa Harokat Akhirnya Dimatikan Misalnya Aina Baituk Jadi Sekalian Diartikan Ada Kalbani Dari kata Kalbun Kalbun Anjing Kalbani Dua anjing Setelahnya Lagi Maktabani Dari kata Maktabun Artinya Hada Maktabun Ini Meja Dua Meja Maktabani Dua Meja Asali Selanjutnya Yang ketiga Komisoni Mana Komisoni Dua baju Komisoni Dua baju Dari kata Komisoni Yang selanjutnya Akhwani Akhwani Dari kata Akhun Dari kata Akhun Akhun itu Akhwani berarti Dua Dua sodara Laki-laki Dua sodara Laki-laki Akhwani Terus Mingdilani 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 Apa artinya Dua sapu tangan Dua sapu tangan Terus Pak Zubair Mistorotani Mistorotani Dua mistar Ayo selanjutnya Akhwani 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 Dari kata Akhun Akhun Apa artinya Akhwani Akhwani Dua perempuan Eh Dua sodara perempuan Atau Dua sodari Perempuan Tapi Setelahnya lagi Akhwani Bukan Dikasro Imro'atani Imro'atani Alif Lihat ya Disitu ada Dua model Alif Disitu Pertama alifnya biasa gini Yang kedua Alifnya ada apanya Hamzahnya Kalau hamzahnya diatas ya difat hadiah Kalau hamzahnya dibawa Ya kan dikasro Gitu kan Nah Nah kalau ini alif ini Ini gak bisa dikasih harokat karena dia alif Ini namanya hamzah ini namanya alif Beda alif sama hamzah Alif itu yang begini yang gak bisa dibaca Ya kan Tapi kalau misalnya gak ada kata sebelumnya Kita baca boleh Tapi kalau misalnya ada kata sebelumnya Maka alifnya ini gak dibaca Ada pun ini hamzah Ada harokatnya dia Ada harokatnya Maka contohnya tadi Imro'atani Imro'atani Mana alif? Sebelum huruf mim itu alif Mana hamzah? Setelah hulup ra' Itu hamzah Ya jelas ya Imro'atani Tapi kalau Misalnya Ada huruf sebelumnya Wawu misalnya Menjadi Wamro'atani Alifnya gak dibaca Wamro'atani Sedangkan hamzah Tetap terbaca Itu bedanya Hamzah tetap terba Terbaca Baik Itu bedanya hamzah sama alif Ya jadi kadang kita Keliru ya Apa Nggak bisa membedakan mana alif Mana hamzah Jadi Kalau hamzah itu Biasanya ada yang gini Ya tetap alif Ada alifnya Tapi ada seperti ininya Ya sama misalnya Ada begini Iya ya Kemudian Atau begini Ada begini Berarti ini hamzah Ini apa? Hamzah Gitu Baik Sekarang kita lanjut lagi Sanni Mana sanni Apa sanni artinya? Gandakan Atau musannakan Kalau Diterjemahkan Bahasa Arab Ya Musannakan Tapi kan orang Nggak paham Jadi kita bilang Saya gandakan Gandakan Al kalimatil atiatah Kata-kata berikut ini Gandakan Kata-kata Berikut ini Ayo Sekarang Kita mulai Nomor satu Sayyaratun 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 Taip Setelahnya lagi Tobi Batun Tobi Batani Ya Tobi Batani Taip silahkan Pak Zewir Waladun 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 Setelahnya lagi Lugotun Jangan dipanjangkan Ngoinnya Lugotun Lugotun Apa artinya Lugotun Bahasa Ya Bahasa Lugotun artinya apa? Bahasa Taip Setelahnya lagi Ayo Sodiakun Sodiakun Sodiakuni Taip Setelahnya lagi Tajirun Tajiruni Taip Silahkan Pak Zewir Mil Mil Akotun Mil Akotani Taip Setelahnya Mudarisun Kalau Madrasah Berarti ada Tak Marruta Mudarrisun Mudarrisah Mudarrisah Mudarrisani Taip Gampang Tambahkan Alif dan Setelahnya lagi Babun Babani Babani Babun Ya Setelahnya Ismun Ismani Nah ini Alifnya Ini Alif atau Hamzah ini Pada Ismun Ada di depan Alif atau Hamzah Alif Ya Dan dia boleh Tidak dibaca Ketika Atau Dia tidak terbaca Ketika ada Huruf Sebelumnya Huruf Se Sebelumnya Ismun Ismani Ismani Apa artinya Ismani Dua nama Taip Setelahnya lagi Pak Silahkan Ayo kita Pak Suber Hadha Hadha Hadhani Terus silahkan Pak Hadhi Hadhani Hadhani Beda ya Hadha Hadhani Hadhi Hadhani Ya untuk menunjuk Yang dua Sekarang kita masuk Al-Kalimatul Jadidah Sama-sama Ayo halaman 104 Taip Sama-sama ya dibaca Al-Kalimatul Jadidah Al-Kalimatul Jadidah Al-Kalimatul Jadidah Kata-kata baru Artinya Kata-kata baru Kam 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 Nah Mana Kam Berapa Kam Setelah Kam Itu Di Doma Atau Di Fathah Atau Di Kasro Setelah Kam Di Apa Kan Dinasopkan Atau Di Fathahkan Sudah Kita Lewati Kam Misalnya Berapa Masjid Kita Bilang Apa Kam Masjidan Kam Masjidan Al-Jadidah Al-Jadidah Ayo Al-Jadidah Al-Jadidah Hari Raya Al-Jadidah Hari Raya Nah Al-Ajalatu 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 Al-Ajalatun 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 Al-Ajalah Ban Roda Al-Ajalah Roda Ingat-ingat Ini sering lupa Al-Ajalah Artinya Roda Kalau Ajalatun Roda Roda Jamah Apa Namanya Ini Jamah Taksir Ada Alif Dan Tak Tambahnya Taksir Atau Mu'annasalim, ada teman alif dan tak, baik ya, kemudian setelahnya lagi, al-hayyu, ayo sama-sama, al-hayyu, ahya'un, al-hayyu, ahya'un, baik, mana al-hayyu? Apa? Kampung, ya, kampung, baik, kampung-kampung, dia jamak, setelahnya, al-hayyu, al-hayyu, riyalatun, ayo sama-sama, riyalatun, riyal, real, Nah, riyal itu mata uang, mata uang Saudi Arabia, riyal, baik, setelahnya lagi ya, al-roq'atu, 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 roka'atun, roka'atun, ruku atau roka'at? Al-Mistarotu, 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 masatiru, masatiru, baik, mana al-Mistarotu? Apa artinya, al-Mistarotu? Apa tadi? Mistarotu, sama-sama, baik, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya, halaman berapa? 105 105, yaitu pelajaran ke-19, nah, kita coba dulu, lihat apa yang akan kita pelajari di pelajaran 19, ya? Di pelajaran 19, ini kita akan mempelajari beberapa pelajaran, ya, kita mempelajari beberapa pelajaran Kita akan mempelajari tentang angka, cara menyebut angka, yaitu angka 3 sampai 10 Angka 3 sampai 10, ya, dengan menggunakan isim mudakar, yang mengikuti angka tersebut Ada, angka 1 sampai 10, dia mengikuti bilangan mudakar, ya, apa namanya, setelah angka tersebut, setelah angka tersebut Nah, untuk angka 1, kita bilang satu buku Kita bilang satu buku Kita bilang kitabun wahidun Satu buku Kitabun wahidun Satu buku Jadi, bukunya dulu, baru satu Nah, karena nanti bilangan 3 ke atas itu beda Angkanya dulu, baru bendanya Kalau ini, bendanya dulu, baru bilangannya, angkanya Jadi, misalnya kita bilang satu masjid Satu masjid Masjidun wahidun Ya, tulisannya Ya Masjidun wahidun, artinya satu masjid Satu rumah Baitun wahidun Jadi, angkanya di belakang Ya Satu pulpen Kolamun wahidun Kolamun wahidun Taib Demikian pula Untuk musanna Ganda Bendanya dulu Bendanya dulu Baru angkanya Bendanya dulu, baru Angkanya Ya Seperti Kitabani Isnani Cuma biasanya Isnaninya dihilangkan Cukup Mengatakan Kitabani Karena sudah jelas bahwa jumlahnya berapa? Jumlahnya dua Kitabani Isnani Masjidani Isnani Jadi, bendanya dulu baru apanya? Angkanya Baru Angkanya Ya Nah, kemudian Sekarang Masuk ke tiga Tiga Angkanya dulu Baru Apanya? Angkanya dulu Baru Bendanya Kemudian Bendanya tadi Dijadikan Jama Posisinya Mudof Dijadikan Jama Posisinya Mudof Sekarang kita kasih contoh Masjid Saya hapus ya Satu Masjid Dua Masjid Tiga Masjid Begitu kan Ya Menunjukkan Jumlah Jadi Contohnya Masjidun Nah Kita mau bilang Satu Masjid Jadi Apa? Masjidun Wahidun Masjidun Wahidun Lihat Dia sini tetap Mufrod Tetap Mufrod Masjidun Yang kedua Apa? Kalau dua Masjidani Masjid Dhani Is Is Nani Masjidani Is Nani Nah ini Masjidani Is Nani Ini dua Nah Sekarang Yang bedainin Tiga Sampai Sepuluh Ya Tiga Sampai Sepuluh Tiga Sampai Sepuluh Ini ada rumusnya Pertama Bagian depannya Dijadikan Apa? Mu'annas Karena Kalau dia Mu'annas Apa? Bagian depannya Mu'annas Ketika Yang kita mau sebut Ini mudhakar Ini mudhakar Atau mu'annas? Mudhakar Ya? Nah Kalau bendanya mudhakar Maka bilangannya mu'annas Kalau Bendanya mudhakar Bilangannya apa? Mu'annas Jadi ini mudhakar Jadi kita bilang Salah Satu Masajid Salah satu Masajid Atau kita rubah Karena disini Mu'annas Sorfi Kita rubah Menjadi misalnya Aklam Kolam Salah satu Aklamin Itu caranya Salah satu Aklamin Apa artinya Salah satu Aklamin? Tiga Polpen Beda kan? Yang di atas itu Masjidun Wahidun Masjid Satu Atau misalnya Satu pulpen Kolamun Wahidun Kalau dua pulpen Kolamani Isnani Atau kolamani Nah sekarang Tiga beda Aklam Ini dijadikan Jama Bendanya Kemudian untuk Bilangannya Kalau dia mudhakar Maka itu Mu'annas Ya kan? Tapi kalau misalnya Ininya Mu'annas Misalnya apa Mu'annas? Madrosatun Eh jangan Madrosatun Eh apa ya Yang Banatun Misalnya Bintun ya Menjadi apa Bana Banatun Ya sekarang Mu'annas Atau mudhakar? Mu'annas Maka disini Mudhakar Salasu 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 Banatin Nah gitu caranya Kenapa ini Mudhakar? Karena ini Mu'annas Kenapa ini Mu'annas? Karena ini Mudhakar Jadi baku balik Sekarang Dipahami Baik-baik dulu Dicerna Baik-baik Untuk tiga Empat Terus sama Nanti modelnya Jadi sekarang Kita mainnya Di apa? Di mudhakar Saja Sudah Ini anggaplah Gak ada Ini sekedar Contoh saja Anggaplah Ini gak ada Kita hapus ya Jadi benda yang ingin kita hitung itu Benda yang mudhakar Maka nanti bilangannya Mu'annas Untuk bilangan tiga sampai berapa? Sampai Sepuluh Bilangan tiga sampai Sepuluh Ya Taip Misalnya Empat rumah Sama sesuatu nanya Empat rumah Ayo Empat itu Arba'ah Arba'un Ya Ar Ba'un Itu empat Atau Arba'ah Sama artinya Atau Arba'atun Misalnya Empat rumah Kita lihat dulu Rumahnya mudhakar Atau mu'annas Mudhakar Rumah kan Baitun Mudhakar Nah Kalau dia mudhakar Maka bilangannya apa? Mu'annas Bertolak belakang Khusus bilangan berapa tadi? Tiga sampai Sepuluh Menjadi Kalau Empat rumah Ayo Empat rumah Arba'atu Arba'atu Rumah Jamaknya Buyut Arba'atu Buyutin Kenapa pakai jamak? Karena dia bilangan Tiga Sampai Sepuluh Empat kan berarti Antara tiga sampai sepuluh Disitu Sedikit kerumitan Pada Bilangan Tiga sampai sepuluh Kalau yang satu dua Gampang kan? Satu dua Tetap Masjidun Wahidun Tetap Masjidani Ihnani Tetap Tapi kalau tiga Tidak Kalau yang tiga Dia beda Ayo Sudah bisa dicernai ini Eh enggak Kalau benda yang dihitung itu mudhakar Bilangannya mu'annath Kalau yang dihitung itu mu'annath Bilangannya mudhakar Begitu balik Cuma untuk bendanya Harus dijadikan dulu Jamak Dan letaknya di belakang Sebagai mudha'fun ilaih Letaknya di mana? Belakang Bedakan satu dua di atas Beda Masjidun wahidun Kitabun wahidun Beda Nama dia tidak dijama'kan Kemudian Bendanya dulu Baru Angkanya Kalau untuk tiga sampai sepuluh Angkanya dulu baru Bendanya Angkanya dulu baru Bendanya Jelas ya? Misalnya Lima Lima Buku Ayo Mudhakar Karena tidak ada tanda mu'annath Tanda mu'annath Minimal kita tahu ini ada Tak marbuto Iya Baitun kan tidak ada ya Tulisannya ya Taknya tak begini dia Nah bukan tak ini Taknya ini Berarti dia mudhakar Mudhakar apa? Majazi atau hakiki? Majazi atau hakiki? Majazi Karena dia tidak punya jenis Kelamin Ya kan? Nah sekarang Sekarang Lima Rumah Atau lima Apa ya? Lima buku Sekarang lima Lima itu kalau mudhakarnya apa? Lima Mudhakarnya apa? Khomsun Atau Khomsah Kapan dipakai Khomsun Kalau bendanya Mudhakar Kapan dipakai Khomsah Kalau bendanya Mu'annath Eh Terbalik-terbalik Kapan Dipakai Khomsun Kalau bendanya Mu'annath Kapan dipakai Khomsah Kalau bendanya Mudhakar Jelas ya? Itu Jadi bertolak belakang Bertolak Belakang Ini mungkin yang paling penting ya disitu Nanti akan kita lihat di pembahasannya Ya sudah ya Kita sekarang masuk ya Di Pelajaran kita Halaman berapa? 105 Ayo kita baca sama-sama ya Ad-Darsutasi'a asyarah Ad-Darsutasi'a asyarah Pelajaran 9 Belas Pelajaran 19 Taip Al-Mudiru 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 Kam taliban jadidan Fi faslika Ya sheikhu Ayo Ya Kam Ma'ana kam Berapa? Toliban ya Kenapa pakai fathah? Kenapa mensu? Karena terletak setelah Kam Ya Dia sebagai Tamjiz Ya Kam Taliban jadidan Kenapa jadidan Di fathah juga? Eh jadidan kenapa di fathah? Karena dia sifat Sifat bagi Toliban Sifat sama berarti Harukatnya Atau Iropnya Kam taliban jadidan Fi faslika Di kelasmu Wahi Sheikh Faslika Li Di kasroh Kanada fi Nah Sekarang lanjut ya Jadi berapa pelajar Atau berapa mahasiswa baru Di kelasmu Wahi Sheikh Sheikh itu Dosen ya Atau guru Taip Al-mudarrisu Ayo Al-mudarrisu Fihi Ashratutullabin Jududin Ayo semua Fihi Ashratutullabin Jududin Ya Atau asyara ya Fihi Ashratutullabin Jududin Perhatikan disini Kalimat Atau Bilangan Sepuluh Itu Bilangannya Terletak Di depan Setelah itu Bendanya Yang dibilang Itu Setelahnya Beda tadi Kalau Satu sampai dua Ya Ini Tiga sampai Sepuluh Tiga sampai Sepuluh Bilangannya dulu Baru bendanya Satu Yang kedua Posisi Bilangannya Menjadi Mudof Dan posisi Bendanya Menjadi Mudofun Ilai Menjadi Asharatutullabin Asharatut Mudof Tulabin Mudofun Dofun Ilai Itu yang kedua Yang ketiga Tulabin Itu dijadikan Jama' Dari kata Talibun Di atas kan Taliban Dijama'kan menjadi Apa? Tulabin Untuk bilangan Tiga sampai Berapa? Sepuluh Ada pun Kalau misalnya Satu pelajar Satu mahasiswa Kita bilang apa? Satu mahasiswa Satu mahasiswa Talibun Wahidun Talibun Pakai mufra Dua mahasiswa Talibani Talibani Isnani Ya Talibani Isnani Atau Talibani Tiga mahasiswa Salah satu Salah satu Tulabin Apa? Salah satu Tulabin Karena dijama'kan Salah satu Tulabin Salah satu Mudhaf Makanya Tidak ditanwin Tulabin Mudhafun Ilai Tulabin Mudhafun Ilai Fihi Asyaratu Tulabin Jududin Nah sekarang Al-Mudir sekarang Pertanyaan Al-Mudir 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 Sama-sama Al-Mudir Min Aynahum Min Aynahum Artinya Dari mana mereka Akulluhum Min Baladin Wahidin Ayo Sama-sama Apakah mereka Semua Dari Satu Negara Balad Balad itu Negara Perhatikan disitu Baladin Wahidin Nah Jadi Ini yang diatas Sifat dan disifati Sifat dan disifati Adapun 3 sampai 10 Itu Mudhaf Dan Mudhafun Ilai Itu susunannya Adapun yang diatas Bentuknya adalah Sifat dan Disifati Ya Al-Mudir Sama-sama Al-Mudir La Hummin Biladin Mukhtalifatin Ya Mereka Dari Negara Yang berbeda Beda Ayo Minhum Salasatu Tulabin Salasatu Tulabin Minal Filipin Jadi Mereka Tiga Mahasiswa Dari Filipina Wa Arba'atu Tulabin Minal Yaban Ayo Ya Wa Talibani Minas Sin Wa Talibun Wahidun Min Malaysia Min Malaysia Ya Jadi Di antara mereka Ada Salasatu Tulabin Tiga Mahasiswa Minal Filipin Dari Filipina Arba'atu Tulabin Minal Yaban Empat Mahasiswa Dari Dari Jepang Wa Talibani Minasin Dua Mahasiswa Dari Cina Wa Talibun Wahidun Min Malaysia Dan Satu Mahasiswa Dari 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 Malaysia Satu Mahasiswa Dari Malaysia Al Mudiru Ayo Sama-sama Al Mudiru Afi Faslika Afi Faslika Tulabun Min Amerika Ayo Apakah Di kelasmu Ada Mahasiswa Mahasiswa Dari Amerika Al Al Mudiru Naam Fihi Sabatutul Labin Min Amerika Ayo Di dalam Kelas Ada Tujuh Mahasiswa Dari Amerika Ya Ahum Jududun Al Mudarrisu Lahum Kudama Lahum Kudama Lahum Kudama Ya Mereka Adalah Mahasiswa Sudah Lama Al Mudiru Ayo Kam Toliban Fihi Min Urubah Ayo Urubah Mana Urubah Itu Mana Urubah Itu Mana Bukan Eropa Urubah Itu Eropa Apakah Ada Mahasiswa Di Dalamnya Dari Eropa Al Mudarrisu Ayo Al Mudarrisu Fihi Khomsatu Tullabin Min Inkaltarra Ayo Jadi Di kelas Ada Lima Mahasiswa Dari Inggris Wathamaniyatutullabin Min Almanya Almanya Apa Almanya Jerman Jadi Dan Delapan Mahasiswa Dari Jerman Wasittatutullabin Min Faronsa Wathisatutullabin Min Al Yunan Sittah Berapa Tadi Sittah Enam Enam Mahasiswa Dari Perancis Dan Tisah Tisah Berapa Sembilan Sembilan Mahasiswa Dari Yunani Almudiru Sama-sama Almudiru Syukran Ya Syekh Terima kasih Wahai Syekh Jadi Kesimpulannya Huruf-huruf Yang ada Disitu Angka-angka Yang ada Disitu Bentuknya Mu'an Mu'annas Ya Bentuknya Mu'annas Nanti diajarkan Yang mudakar Jadi yang Mu'annas dulu Berarti Pertama Kalau Untuk Bilangan Mu'annas Pertama Wahidun Wahidun Mu'annasnya Apa Wahidatun Kemudian Kalau dua Is Isnani Jamaknya Isnatani Kemudian Yang ketiga Apa Salasun 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 Mu'annasnya Salah Satun Empat Arbaun Ar Ya Ar 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 Baun Wanasnya Ar 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 Baatun Kemudian Lima Khom Khomsun Wanasnya Ya Khom Satun Enam Kenapa Kenapa Nama Sittun 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 Wanasnya Sittatun Kemudian Tujuh Sab Un Wanasnya Sab Sab Atun Delapan Sama Nin Sama Nin Kemudian Wanasnya Sama Niatun Sama Ni Kemudian Berapa Lagi Disini Dua Lagi Sembilan 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 Apa Tis Tis Un Ya Tis Un Wanasnya Tis Tis Atun Sepuluh Asyara Kemudian Wanasnya Asyara Atun Ya Itulah Sepuluh Semuanya Ya Ini Adalah Bentuk Huruf Huruf Atau Angka-angka Ya Dalam Bentuk Tulisan Angka-angka Dalam Bentuk Tulisan Jadi Lihat Ya Jadi Yang kita Pakai Bagian Ini Nanti Manas Semua Ya Udah ya Tab Sementara Sampai Disini Insyaallah Pembahasan Kita Nanti Di Pembahasan Akan Datang Baru Kita Lanjutkan Ke Latihan Latihan Yang Ada Ya Jadi Ini Dipahami Baik-baik Angka-angkanya Dihafal Ya Dihafal Setelah itu Nanti Dipakai Di Pembahasan Kita Akan Datang Ya Mungkin Seperti itu Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Siang Hari Ini Semoga Ada Manfaatnya Subhanallah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh